Dan lebaran ya akhirnya lebaran di Dubai Kita pasti berbeda tahun ini Karena kan ga kumpul semuanya Kalo luar negeri gimana bun? Doain ya, ini karena aku memang Sampai hari ini tuh masih gatal semua badan Masih konsulsi obat Dan takutnya kalo susah minum obat Ga ada solusi kan Karena aku pengen tau nih asalnya apa Nah kebetulan di Turki ada satu rumah sakit Yang orang Indonesia Dia ngumparin hubungan aku terus Sebulan ini via Whatsapp Dia daftarin semua Eh kebentuk disana lockdown kan Sebenernya dengan kondisi lockdown sih lebih bagus Disana karena tidak terlalu banyak turis Orang lokalnya juga ga bisa Ga terlalu banyak bisa keluar terbatas Gitu Nah kemarin sampai sebeternya mau berdua Cuma karena musim lebaran Karena anak2 lagi libur Jadi kita bawa anak2 So far ke kondisi Masana mungkin persiapan lebaran seperti apa? Persiapannya lebaran Persiapan lebaran ya Akhirnya lebaran di Dubai Kita pasti berbeda tahun ini Karena kan ga kukul semuanya Tapi ya udahlah Yang penting kan kita saling doakan Gitu kan Kakak juga lagi amil Gitu Jadi pasti dia harus banyak disini Berapa lama Bunda disana? Pokoknya begitu dikutur hingga lockdown Kita nunggunya di Dubai Kita nunggu di Dubai Begitu dikutur hingga lockdown Kita langsung berangkat Caranya berapa lama udah tau Tapi nanti Selesai pengobatan langsung pulang So far Kondisinya makin parah pun Jadi memaksakan Dengan kondisi sekarang ini? Ya Aku ga mau bilang makin parah lah Karena Kalo kita main setnya kesitu Nanti jadi parah beneran Gak Insya Allah Tetep sehat Karena kan aku walaupun ini Dan yang datang-datang ini Udah dari 2 tahun ya Udah 2 tahun Udah 2 tahun Jadi aku juga Ga nyaman Nah harusnya aku kan berangkat ke Singapura Cuma kan juga itu lebih tepat lagi lockdownnya Nah di dokter sini Di Indonesia alhamdulillah udah bagus-bagus juga Udah dikasih terapi yang lain-lainnya Nah cuma yang belum dapetnya Kenapa aku masih bentul-bentul merah sembadan ini loh Di dalemnya nanti bilang timbul-bilang timbul itu Jadi aku mau cek yang bener-bener detail So far kesehatan Bunda Udah merasa gimana Bunda? Kesehatannya kalo dilihat begini Kayak orang normal aja sih Maksudnya ga ada yang Kenapa-napa gitu ga ada Tapi ya itu Dalamnya betol-betol Merah-merah gede Nanti hilang Padahal udah minum obat gitu Kan itu jadi tersiksa banget kan Cuma mudah-mudahan pasti ada solusi lah Yang dirasakan itu aja Bunda? Iya Ga ada Kadang-kadang aja busing-busing kepala gitu Terus yang lainnya engga Padahal ngerasain sakit apa tuh ga ada Makanya kalo dalam kondisi gatal gimana sih Bisa tidur Ga telan Badan juga jadi garuk-garuk terus Tengah 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 Tengah